Jenazah Sudungasalim atau Lim Siewiliong disemayamkan di rumah duka Mount Vernon Funeral Parlor, Singapura sejak sering sore kemarin. Kedatangan jenazah diiringi oleh keluarga yang langsung mengadakan upacara penghormatan jenazah secara tertutup. Upacara ini berlangsung khidmat dan hanya diikuti oleh keluarga inti serta kerabat dekat. Setelah upacara selesai, para tamu mulai berdatangan. Sebagian besar dari mereka adalah para petinggi di lingkungan usaha Salim Group. Namun menginjak maghrib, sejumlah tamu penting dari Indonesia maupun Singapura pun mulai tampak hadir. Di antara hadirin, tampak pula mantan presiden kelima Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Keluarga Sudungasalim sempat berbincang selama sekitar setengah jam dengan Megawati. Pada malam hari, mantan Menteri Fuad Bawazir serta mantan Kapolri Daibah Tiar juga tampak hadir menyampaikan belasung kawa. Keluarga berencana mengebumikan Surungasalim di Singapura dengan berbagai pertimbangan. Istrinya masih di Singapura, saya kira ya banyak anak-anaknya juga lebih mudah pulang balik ya. Di sini saya kira itu salah satu pertimbangan ya, sehingga lebih mudah untuk bertemunya. Jadi saya kira itu, ya kan bukan apa-apa. Adiknya juga di Singapura kan juga ya. Jadi saya kira itu. Untuk sementara, keluarga memutuskan almarhum akan dikuburkan di area pemakaman Chua Cukang di Singapura pada 17 Juni mendatang. Dari Singapura, Dodi Kusmayadi, Ade Mahmud, TV One mengabarkan.